Intro Lutfidarlan dan Pahrulani melaporkan dari Banjarmasyid Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar pada Rabu kemarin lakukan launching terhadap aplikasi siap terpadu bersama penegak hukum lainnya Aplikasi ini dinilai dapat memangkas birokrasi dan bermanfaat bagi penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Banjar Launching aplikasi ini digelar di Aula Kejari Kabupaten Banjar ditandai dengan pemukulan gaung oleh Ketua Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Muji Martopo Dalam launching ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Kejari, Kapolres, KPN, dan Kalapas Lahirnya aplikasi siap terpadu ini merupakan hasil copy morning antara aparat penegak hukum pada akhir tahun 2018 lalu yakni sebuah sistem administrasi online berupa aplikasi guna kemudahan bersama Selain memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan di Kabupaten Banjar aplikasi ini juga bermanfaat bagi penegak hukum, penyidik, penuntut umum, hakim, serta pihak lapas Terlebih, Polres Banjar yang memiliki 20 polsek dengan letak geografis yang cukup jauh Sebagai mana tindak lanjut dari copy morning antara aparat penegak hukum yang kita laksanakan pada akhir tahun 2018, kita sudah wujudkan pada hari ini sistem informasi administrasi Ini pilihan terpadu, hasil kerjasama, pemikiran, ide dari Pak Kapolres, dari Pak Ketua, pengadilan Martapura, dan rekan-rekan dari LAPAS Sehingga aplikasi ini pada nantinya bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Banjar khususnya bagi masyarakat pencari keadilan Selain itu juga bermanfaat bagi rekan-rekan, penyidik, penuntut umum, ataupun hakim, serta rekan-rekan LAPAS Sehingga proses administrasi itu lebih cepat dan tidak akan merugikan teman-teman yang apakah itu status tersangka, terdakwa, maupun terbidana Sehingga khususnya dalam proses eksekusi itu lebih cepat Aplikasi siap terpadu ini sudah melalui uji coba dan digunakan pendegak hukum Dan untuk kesempurnaannya akan dievaluasi per tiga bulan sekali Lutfidarlan dan pahami melaporkan dari Kabupaten Banjar Terima kasih